Untuk menyiapkan perkuliahan dan mengenalkan sistem pendidikan, Institut Ilmu Kesehatan IIK Medika Persada Bali, pagi tadi mengelar workshop penyusunan kurikulum program studi administrasi rumah sakit. Workshop dihadiri pembicara mantan dirut RS Sangla, Kadis Kesehatan Bali, dan narasumber berkompeten lainnya. Pelaksanaan workshop ini menjadi salah satu langkah mengenalkan sistem pendidikan yang nanti menjadi pedoman dalam operasional perguruan tinggi. Rektor IIK Medika Persada Bali, Prof. Made Bakta, mengatakan, dalam menjalankan program akademis, terdapat tiga hal pokok yang harus dimiliki, yakni SDM, kurikulum, dan infrastruktur. Terkait SDM, IIK Medika Persada Bali memiliki 46 tenaga dosen yang berkompeten di bidang masing-masing. Kurikulum yang nantinya disusun sebagai hasil workshop diharapkan sesuai standar nasional yang ditentukan dikti. Hal yang tidak kalah penting dilakukan adalah ketersediaan sarana-prasarana pendukung perkuliahan. Hal senada diungkapkan Kepala Program Studi Administrasi Rumah Sakit IIK Medika Persada Bali, Ana Ayu Sri Saraswati. Pengelolaan administrasi rumah sakit oleh orang yang tepat akan menentukan maju mundurnya perkembangan rumah sakit dalam melayani masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar bagi IIK Medika Persada Bali untuk membuka prodi administrasi rumah sakit. Dalam menyelenggarakan program akademis ada tiga pokok yaitu SDM. Dan SDM kita sudah punya tenaga yang sangat mumpuni ada 46 orang dosen dengan kualitas yang sudah bisa dijamin. Sekarang kami kurikulum, sedang menyiapkan kurikulum. Kita harapkan kurikulum kita adalah standar nasional dikti. Dan selesai adalah fasilitas. Sehingga dengan demikian, kita harapkan bahwa program studi juga akan menjalankan pendidikan tinggi yang profesional berkualitas standar nasional. Sampai saat ini, di setiap rumah sakit, penanganan administrasi itu masih ditangani oleh tenaga-tenaga yang bukan fungsional administrasi rumah sakit. Jadi lebih banyak diambil oleh perawat atau bidan atau tenaga kesehatan lainnya yang seharusnya mereka menjalankan profesi sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Oleh karena itulah, maka IIK berupaya untuk mewujudkan sarjana administrasi rumah sakit di dalam rangka meningkatkan tentu mutu pelayanan di rumah sakit. Sementara Kadis Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya berharap seluruh rumah sakit di Bali memiliki manajemen yang baik dan direkrut dari lulusan yang menguasai bidang administrasi rumah sakit. Dengan peraturan perundangan nantinya semua direksi rumah sakit itu harus dia magister administrasi rumah sakit. Kemudian juga di tingkat manajemen rumah sakit juga harus didukung dengan sarjana-sarjana administrasi rumah sakit. IIK Medika Persada Bali sendiri membuka 8 program studi dan lulusan yang dihasilkan nantinya dapat mengisi peluang kerja sesuai dengan bidang masing-masing. Terima aja dan Jokandika.